Terima kasih sudah mengklik video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ingat lor subscribe itu gratis matur suun Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya teman-teman hari ini sore ini siapakah sehat semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya oke oke lor jadi sore ini aku habis lari-lari dulu kebetulan hari ini libur kan ini saya habis lari-lari ini saya pakai sepatu nyari keringat di sore hari sambil melihat-melihat lingkungan di sekitar ini lingkungan saya capek nyari keringat kebetulan kan libur ya hari ini ya hari ini libur gara-gara ada Corona ini seminggu cuma masuk dua kali gila sampai jenis bener nggak kejen nggak bisa nyisah nih teman-teman tapi nggak apa-apa lah sebetulnya kita tetap olahraga dan jaga kondisi bagiannya sehat oke ini kebetulan saya lagi berada di sungai Jepang ini kita ini kita lagi berada di sungai Jepang yang sangat bersih teman-teman kelihatan kan sangat bersih kan ini disini di sungai ini kalau pas bulan empat ya itu kan pohon sakura semuanya itu pohon sakura itu keren teman-teman itu keren sungai ini bener-bener keren orang biasanya orang Jepang pada gelar-gelar tikar di sini kan tumbuh bunga sakura itu di sini nggak ada daunnya cuman bunga doang itu biasanya orang Jepang gelar-gelar tikar di sini di bawah-bawah pohon itu sambil melihat air semuanya sakura yang namanya Hanami kalau pas musim sakura kemarin ya sih tempatnya enak memandangannya sore gunung-gunung ya begitu teman-teman jadi ini sehari cuman masuk dua hari dua hari eh seminggu cuman masuk dua hari kami sama er abu-abu sama Junatu begitu oke ya mau cerita apa ya ini ya sore sore Oh iya kemarin saya nafas dulu teman-teman capek saat habis lari kemarin ada yang inbox teman-teman inbox saya tanya gini Bang gimana sih caranya kalau bisa cepat langsung beradaptasi di Jepang waktu pertama kali datang ke Jepang itu teman-teman jadi akan saya jawab di sini ya nama akunnya siapa itu lupa jadi menurut pengalaman saya menurut pengalaman saya teman-teman waktu saya datang ke Jepang waktu saya datang ke Jepang itu pertama kali itu pertama kali itu ya saya bisa langsung adaptasi itu saya nyari orang teman Jepang teman-teman nyari tak nyari orang temen Jepang dan harus punya temenlah disinilah minimalnya itu temen orang Jepang enggak cuman temen orang Indonesia ya kalau temen orang Indonesia kan udah banyak begini jadi jadi apa kalau harus cepat beradaptasi itu disini harus cepat-cepat mencari temen orang Jepang saya disini saya itu sendiri saya itu disini sendiri jadi kalau dilinguan saya itu enggak ada sih orang Indonesia semuanya orang Jepang ya saya mau gimana lagi ya temennya disini orang Jepang semua dan mencari temen orang Jepang teman-teman mencari temen orang Jepang itu ya ada tipsnya enggak asal kita enggak asal mencari itu ya saat dimisikan negara orang jadi kita harus lebih berhati-hati dalam memilih teman-teman menurut pengalaman saya ya untuk mencari di untuk mencari atau bergabung dengan orang Jepang ke mencari teman orang Jepang itu yang yang pertama kalau mencari orang kalau mencari teman itu kalau bisa yang umurnya itu 40 ke atas untuk pertama kali ya kalau bisa umurnya yang 40 ke atas jangan dibawah 40 teman-teman biasanya disini itu kalau 40 ke atas 40 ke atas nah itu ada kereta ke atas itu orangnya baik-baik disini menurut saya alamin ya itu orangnya baik-baik baik-baik ya sasilah kalau disini namanya ya sasilah jadi sering ngasih apa-apa gitu sering apa sering kalau perhatianlah perhatian karena apa karena dia mandanya kan disini kan saya ya saya kan enggak punya siapa-siapa keluarga jauh gitu kan mau enggak mau kan mereka ya seumur-umuran kayak gitu kan pasti nganggap-nganggap seumuran saya pribadi ini ya kayak anaknya sendirilah kayak anaknya kayak adiknya gitu beda kalau sama yang masih muda kalau yang masih muda itu orang-orang Jepang disini yang masih muda di bawah 30 ayo gitu ya teman itu cenderungnya itu lebih menyendiri atau lebih mau menjaga privasi lah nggak mau ikut campur masalah orang lain apalagi sama orang asing susah untuk diajak bergaul kalau seumuran empat puluhan ke atas dia orang biasanya orangnya ramah cerewet kayak gitu sama kita melatih bahasa juga disini kan mereka mereka biasanya maulah ngajarin-ngajarin bahasa setiap setiap hari bisa buat ngobrol gitu bahasa Jepang ya maksudnya tuh yang kedua itu jangan langsung percaya jangan langsung percaya itu maksudnya begini kalau kita nih semuanya kenal sama orang Jepang sama kenal sama orang Jepang dia baik nih ya dia baik misalnya jangan langsung dianggap itu orang itu baik terus teman-teman kita lihat dulu sebulan dua bulan tiga bulan minimal sampai enam bulan lah itu menurut versi saya kalau dia enam bulan masih baik terus kepada kita berarti selebihnya kesini pasti baik itu udah pasti tapi kalau enam bulan itu ada perubahan baik di awal pasti dia nggak bisa diajak berteman dengan baik kalau disini ada maksudnya doang disini tuh banyak teman-teman orang Jepang itu yang baik di awal doang tar tar belakang-belakangnya ada maksudnya ada maksudnya itu banyak jadi saran saya kalau kenal nih sama orang disini nih orang-orang di sini tuh kalau dia baik nih dari awal lepas waktu perkenalan pastikan dia tanya kan sini punya teman enggak punya keluarga enggak itu kan belan dua belan itu belan dua belan itu jangan jangan diantuk orang itu baik jangan minimal ya enam bulan lalu menembulan baru kita bisa mempraktiksi kalau orang Jepang itu benar-benar baik itu tidak semua orang Jepang itu juga jujur teman-teman ada yang suka bohong ya semua ya semua jadi kita harus benar-benar bisa apa bisa menilai orang lah dari sisi kebusukannya keburukannya dengan menilai orang itu dari yang baik-baik saja jadikan disini kita akan jauh dari keluarga minimal ya kita bisa bener-bener lah bisa menyeleksi orang paling orang-orang daerah sini kan mungkin itu kalau kita adalah mencari teman orang sini saran saya ini kalau menurut versi saya waktu pertama kali datang Jepang soalnya kenapa teman-teman kalau kita tinggal di Jepang nggak punya teman orang Jepang itu gimana ya masa kita tinggal di negara orang kita nggak punya teman negara yang kita tinggalin kan kesannya kan nggak enak kesannya kayak membosankan gitu kalau kita udah punya teman orang sini itu enak teman-teman kalau kita punya masalah punya problem atau apa ya tentang kehidupan di sini tentang permasalahan buang sampah lah atau permasalahan sama teman yang lain kalau kita punya teman orang sini temannya yang bisa teman yang baik ya tak bisa minta tolong dan bahasanya itu kan udah dimengerti ya bisa menjelaskan dengan baiklah daripada orang asing yang menjelaskan jadi ya begitu tipsnya mungkin itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang tanya tadi ya segar tips dari saya itu menurut kasih saya teman-teman semoga teman-teman kalau setelah sampai di Jepang bisa langsung bisa beradaptasi di lingkungan ini nih di lingkungan Jepang dengan baik dengan cepat dan harus dengan cepat biar betah di sini tiga tahun kalau nggak betah ya otomatis ya minta pulang saya mungkin saja yang bisa saya ceritaan teman-teman hari sore hari ini segera bagi aja saya ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya bila itofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke thank you terima kasih sudah mengklik video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ingat lor subscribe itu gratis matur suun